Waman jahada fa innama yujahidu li nafsih inna allaha laghaniyun anil alamin Jadi penulis disini memasukkan makna jamaah mencakup dua makna Jamaah dengan dua makna Makna yang pertama adalah makna umum Iya Makna umum Jamaah bermakna Di mana umumnya itu Untuk jamaah itu ada dua maknanya Makna yang pertama Dia bersama dengan kebenaran Bersama dengan kebenaran Karena itu kata Ibnu Mas'ud Al-jamaah itu ma wafakal haqqa wa inkunta wahdak Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri Itu yang dikatakan berjamaah Orang yang mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat Karena itu ketika Nabi SAW mengabarkan Tentang perpecahan Dan umat beliau katakan Semuanya dalam neraka kecuali satu Siapa satu yang selamat itu kata beliau Al-jamaah Mereka adalah Al-jamaah Itu riwayat yang paling kuat Di banyak riwayat Datang dalam sebagian riwayat Penafsiran lain dan ini dihasankan oleh para ulama Nabi berkata Mereka ini adalah orang yang berada Di atas jalan Yang saya dan para sahabatku berada di atasnya Ini jamaah bermakna jamaah kebenaran Jalannya Nabi dan para sahabat Dan jalannya para a'imah Dalam agama Kadang disebut dengan bahasa Barisan terbesar di tengah umat Sebab dahulu itu Dikatakan sawadul a'azam itu Para sahabat Kalau misalnya saya bikin bida' baru Itu dikatakan ini menyelisih sawadul a'azam Menyelisih para sahabat Umat Islam Baik jamaah yang Mana jamaah yang kedua Dimana umumnya Jamaah bermakna umat Islam Dipimpin oleh kepala negara Umat Islam dipimpin oleh kepala negara Iya Umat Islam dipimpin oleh kepala negara Ini datang dalam penafsiran Ibn Jarir Dan selainnya Dan ini yang masuk di dalam banyak riwayat Dari Nabi SAW seputar ma'na jamaah Makanya ketiga Hudhaifa Ibn Ulyaman Mendengar dari Nabi Perpecahan-perpecahan Dan fitnah-fitnah yang terjadi Di tengah umat Maka Hudhaifa bertanya Ya Rasulullah Apa yang kau perintah kepada aku Kalau saya didapati oleh Hal tersebut Kata beliau Kata beliau Kamu Berkomitmen kepada Jamaah kaum muslimin Dan imam mereka Maksudnya kepala negara Jamaah kaum muslimin Artinya umat Islam dipimpin oleh Kepala negara Iya Maka itu yang datang Di dalam banyak riwayat Seperti riwayat yang mengancam Siapa yang berpisah dari Jamaah Walaupun sejengkal Kemudian dia mati Maka matinya dalam mati jahiliya Matinya dalam mati jahiliya Iya Jadi kita ini Kalau misalnya seperti ini Dalam sebuah negara kita Dipimpin oleh kepala negara kita Seorang muslim Maka kita ini sedang berjamaah namanya Alhamdulillah Kita di atas jamaah Itu nikmat Harus kita Pahami ya Bahwa kita sedang berjamaah Kita komitmen bersama jamaah ini Inilah yang dikatakan oleh beliau Dengan makna umum ini Kata beliau Berjamaah bersama setiap pemimpin Yang baik maupun Yang buruk Itu jamaah di makna umum Ada jamaah dengan makna khusus Jumaah bermana Jumaah sholat Sholat jumat Sholat id Jumaah bermana sekelompok orang Itu mana jumaah juga ya Tapi bermana Lebih Terbatas lagi Lebih khusus Jumaah sholat Jumaah sholat Jumaah sholat